Sejumlah anggota kepolisian dari Polres Seerang, menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme mereka saat menghadapi situasi recu dalam simulasi pengamanan pemilu di halaman Mapolres Seerang pada selasa 6 Februari 2024. Dalam latihan yang digelar itu untuk meningkatkan kemampuan personel polisi dalam menghadapi potensi gangguan keamanan selama proses demokrasi. Terlihat para petugas berusaha menghalo masa yang berpotensi menciptakan ketegangan. Dalam suasana simulasi yang realistis, para anggota kepolisian terlatih untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap situasi yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Dengan memperhatikan berbagai skenario yang mungkin terjadi, para petugas dilatih untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan tanpa mengorbankan hak-hak sipil masyarakat. Dalam latihan tersebut, para anggota kepolisian dituntut untuk berkomunikasi dengan baik dan menggunakan strategi non-kekerasan sebelum mengambil langkah-langkah tindakan lebih lanjut. Mereka juga diberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dan protokol pengamanan untuk memastikan tindakan mereka selalu sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Melalui simulasi ini, Polres seerang tidak hanya menunjukkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi yang kompleks dan sulit, tetapi juga bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan menunjukkan bahwa kepolisian mampu menjaga keamanan tanpa melanggar hak-hak warga negara, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang berlangsung damai dan adil. Dengan semakin dekatnya tanggal pelaksanaan pemilu 2024, latihan semacam ini diharapkan dapat mempersiapkan personel kepolisian dengan baik, sehingga mereka siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi selama periode penting ini. Melalui upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kualitas dan kesiapsiagaan, juga diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat.